Ini adalah Mavic Air 2, dan kurang lebih saya sudah menggunakan drone ini selama 1 minggu. Berikut saya akan memberikan kepada kalian impresi saya mengenai drone ini. Oke guys, Mavic Air 2 ini merupakan penerus dari Mavic Air 1 yang telah dirilis pada tahun 2020. Dan setelah 1 minggu saya menggunakan drone ini, dapat saya katakan drone ini merupakan salah satu drone terbaik yang dapat kalian beli dari DJI. Dari segi ukuran, drone ini berada tepat di antara Mavic Mini dan Mavic 2 Pro. Dan dari segi berat, drone ini memiliki berat 570 gram. Kemudian kelebihan dari drone ini ketika dilipat, dari ukuran ini, drone ini hanya berukuran kurang lebih kebesar telapak tangan orang dewasa. Dan menurut saya, ukuran drone ini terasa sangat pas, terutama bagi kalian yang mengutamakan portabilitas dalam hal penggunaan drone. Nah, untuk fitur-fitur lain yang terdapat pada Mavic Air 2 ini, Mavic Air 2 ini memiliki sensor setengah inch, 12MP CMOS image sensor, kemudian mampu merekam 4K sampai dengan 60fps, video Full HD sampai dengan 240fps, dan memiliki kode video H.264 dan H.265, HDR video, 8K hyperlapse, kemudian Spotlight 2.0 Subject Tracking, APS 3.0, dan memiliki kecepatan maksimal 68km per jam. Kemudian dari segi kualitas gambar, drone ini telah dilengkapi dengan sensor setengah inch berukuran 12MP, dan dengan sistem quad buyer sensor, drone ini mampu mengambil gambar pada resolusi sampai dengan 48MP. Nah, untuk kualitas video dapat dikatakan kualitas video dari DJI Mavic Air 2 ini sudah cukup dalam hal videografi maupun fotografi. Dan menurut saya, hasil gambar dari Mavic Air 2 ini terlihat cukup bagus, bahkan untuk kondisi low light seperti ini. Dan hal yang membuat saya sangat tertarik ketika membeli drone ini adalah kemampuan dari drone ini yang dapat merekam 4K sampai dengan 60fps. Drone ini menjadi drone Mavic pertama yang mampu merekam pada resolusi 4K sampai dengan 60fps. Drone sebelumnya yang dapat merekam 4K 60fps adalah DJI Phantom 4, dan dari segi ukuran, DJI Phantom 4 merupakan salah satu drone yang cukup besar dan sangat ribet untuk dibawa-bawa untuk dalam setiap proyek. Nah, kemudian satu hal juga yang mendapat perubahan yang cukup signifikan adalah desain dari remote control dari drone ini, di mana remote control terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan remote control dari drone-drone sebelumnya. Meskipun dengan penambahan ukuran yang terlihat cukup signifikan, desain dari remote control ini memungkinkan kalian untuk tidak perlu melepas case handphone kalian ketika akan menggunakan drone ini. Jadi kalian dapat dengan mudah menaruh handphone kalian di control terbaru ini. Kemudian terdapat juga beberapa tombol tambahan, kalian dapat memilih mode sini, kemudian normal, kemudian sport. Kemudian terdapat juga mode home button untuk mengembalikan drone di posisi semula kalian. Kemudian juga terdapat tombol untuk mengganti mode kamera ataupun video. Kemudian terdapat tombol Fn yang dapat kalian atur sesuai kebutuhan kalian. Secara default, tombol ini mengatur menyalakan lampu LED di bawah drone. Nah kemudian untuk kualitas gambar sendiri jika dibandingkan dengan Mavic Air 2 Pro, Mavic 2 Pro masih lebih unggul jika dibandingkan dengan Mavic Air 2. Namun, bukan berarti kualitas gambar dari Mavic Air 2 ini tidak baik. Kualitas gambar dari Mavic Air 2 ini sudah cukup untuk dapat kalian gunakan untuk keperluan kalian untuk sekedar hobi ataupun kalian yang bergerak di bidang profesional. Namun, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin merekam video menggunakan Mavic Air 2 ini. Jika kalian ingin menggunakan video Full HD, akan terdapat crop factor pada video kalian. Nah, crop factor ini tidak akan terjadi ketika kalian menggunakan mode 4K wide. Kemudian ada juga resolusi 2,7K yang juga memiliki crop factor. Kemudian untuk video 120fps dari drone ini, video tersebut merupakan video yang sudah di slow motion atau sudah di post-processing terlebih dahulu dari drone ini. Kemudian diputar pada timeline 30fps. Jadi bukan merupakan mode 120fps yang sebenarnya. Dan kemudian salah satu juga fitur yang sangat membantu bagi kalian yang akan menggunakan drone ini, yaitu drone ini memiliki memori internal sebesar 8GB. Jadi jika seandainya kalian lupa menaruh SD card di dalam drone ini, maka kalian dapat menggunakan memori 8GB tersebut sebagai cadangan untuk merekam video kalian. Kemudian drone ini juga sudah dilengkapi dengan Ocus Sync 2.0 yang memungkinkan jarak terbang sampai dengan 10 km dengan resolusi video HD untuk kalian monitor di HP kalian. Dan perlu kalian ketahui bahwa saya baru satu minggu ini belajar menggunakan drone. Dan ini merupakan drone pertama yang saya gunakan. Dan pengalaman saya dari sisi pemula untuk menggunakan drone ini, drone ini dapat dikatakan cukup mudah untuk digunakan. Karena begitu banyaknya tutorial dalam aplikasi DJI Play Up yang dapat kalian lihat sebelum kalian akan menerbangkan drone ini. Dan dari segi keamanan, drone ini memiliki sensor di depan, kemudian di belakang, dan satu di bawah. Jadi yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan melakukan manuver ke arah samping dari drone ini. Di mana drone ini tidak memiliki sensor untuk mengatasi jika ada objek yang menghalangi drone ini dari sisi samping kiri ataupun samping kanan. Kemudian bagian atas dari drone ini juga tidak memiliki sensor, sehingga kalian perlu lebih berhati-hati ketika kalian ingin menggunakan drone ini. Nah drone ini mampu untuk terbang pada kondisi angin sampai dengan kecepatan angin 38 km per jam. Jadi drone ini cukup kuat dan stabil untuk kalian gunakan, meskipun dalam kondisi angin yang cukup kuat. Nah pertanyaannya untuk siapa drone ini lebih cocok untuk digunakan? Drone ini sebenarnya berada di antara Mavic 2 Pro dan Mavic Mini 2. Yang di mana Mavic 2 Pro merupakan line-up profesional dari drone DJI dan Mavic Mini merupakan drone yang lebih diperuntukkan bagi kalian yang baru mulai atau sekedar hobi dalam hal menerbangkan drone. Jadi drone ini merupakan drone hybrid yang dapat digunakan bagi kalian yang entusias atau hobi di bidang drone ataupun kalian yang berada di bidang profesional dalam hal menerbangkan drone ini. Karena kualitas video yang ditawarkan dari Mavic Air 2 ini sudah lebih dari cukup untuk keperluan profesional maupun keperluan hobi kalian. Dan untuk harga sendiri, drone ini berada di kisaran harga 13 juta rupiah. Dan 13 juta rupiah itu merupakan Mavic Air 2 Combo. Dan untuk Mavic Air 2 yang basic berada di kisaran harga 10 jutaan. Namun untuk sedikit saran, jika kalian ingin membeli, untuk value for money, kalian saya sarankan untuk membeli Mavic Air 2 Combo. Karena untuk harga baterai sendiri, untuk 1 VCS baterai berharga di kisaran harga 1,5 jutaan. Dan kalian sudah mendapatkan 2 buah baterai, kemudian mendapatkan ekstra propeller, ND filter, dan mendapatkan tas eksklusif dari DJI. Nah mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!